Oke pada kesempatan kali ini kita akan membahas saat cewek bilang terserah Jadi ketika cewek kamu bilang terserah ada 4 makna yang bisa kamu tangkap Yang pertama ketika cewek kamu bilang terserah maka dia itu masih bocil alias dia itu masih labil dan bocil Bocil disini maksudnya adalah bocah kecil artinya pikirannya dia itu masih kekanaan-kanaan Dia itu gak ngerti apa yang dia mau dan ini kasusnya banyak sekali terjadi sama cewek-cewek Cewek itu kadang tidak tahu apa yang mereka mau Kenapa? Karena cewek itu dari kecil sudah didoktrin Kita tahu bahwa di Indonesia masih banyak budaya patriarki Gak boleh begini gak boleh begitu harus nurut sama orang yang lebih tua Yang kedua saat cewek kamu bilang terserah maknanya adalah ngetes kamu Misalkan kayak kita mau makan dimana cewek kamu bilang terserah Dia itu sebenarnya bisa jadi dia ngetes kamu Cewek ini ngetes apakah kamu itu tahu makanan yang dia sukai Bisa juga cewek ini sedang menguji seberapa jauh kamu itu bisa menjadi seorang pemimpin Atau cewek ini tuh nguji seberapa bisa kamu tuh memimpin dalam hubungan ini Kalau kamu aja gak bisa menentukan pilihan antara makan dimana Cewek itu bakal mikir bahwa kamu itu cowok yang lemah Kenapa? Karena kamu gak punya rencana Kamu itu gak bisa tegas Kamu gak bisa mengambil sebuah pilihan Yang ketiga saat cewek itu bilang terserah Tandanya dia itu lagi banyak masalah Bisa jadi dia lagi PMS Atau dia lagi marah sama kamu Atau dia itu sedang ada beban di pekerjaan Ataupun di kuliahnya Yang keempat Kenapa cewek itu bisa bilang terserah sama kamu? Karena cewek itu takut merepotkan kamu Misalkan Kita contoh yang sederhana aja lah Yang makan itu tadi Nah kadang-kadang cewek itu kenapa dia bilang terserah Karena dia itu juga gak mau merepotin kamu Mungkin dia itu ngerasa bahwa kamu itu Uang jajannya itu mungkin kecil Jadi dia bingung Dia mungkin pengennya di Starbucks Atau pengen di McDonald's gitu Tapi uang jajan kamu kecil Jadi dia bingung gitu Kalau milih di Starbucks nanti uangnya kecil Tapi kalau milih di tempat lain Dia juga bingung gitu Dia itu pengen makan sama kamu Tapi juga gak mau merepotin kamu Jadi itu tadi adalah empat makna Ketika cewek itu bilang terserah Gue yuk akan recap sekali lagi Pertama dia memang gak tau Apa yang dia mau Karena dia masih labil Yang kedua Dia ngetes kamu Yang ketiga Dia lagi banyak masalah Yang keempat Dia gak mau merepotin kamu Tapi gini bro Sebagai seorang pria Atau sebagai seorang cowok Kamu itu harus menjadi seorang pemimpin Kalau kamu ngajak jalan cewek Maka kamu itu harus merencanakannya secara matang Kamu mau makan dimana Tempatnya dimana Mau pulang kapan Mau jemput pake apa Itu semuanya harus Lo pikirkan matang-matang Jadi ketika lo ngajak cewek Cewek itu tinggal duduk doang gitu Duduk dan menikmati Sajian yang lo sajikan gitu Paham ya Kenapa? Karena lo itu laki-laki Lo harus bisa mimpin Lo harus bisa menentukan gitu Ingat bro Kalau kamu ngajak cewek jalan Kamu harus pastikan Cewek ini tuh aman, nyaman, tentram, dan damai Kenapa? Karena kamu adalah seorang pemimpin Di PDKT sampai jadian Gue udah kasih trik Gimana caranya ngedate Dari mulai milih tempat Sampai makan Kemudian topiknya gimana Terus harus ngapain Disitu gue udah jelaskan secara rinci Lo tonton aja videonya di deskripsi Semoga bermanfaat dan semangat bro Sampai jumpa